Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya Mulit-mulit MIT Nurul Iman 2 Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Budi hari ini Dalam PJJ MAPEL PJOK Pendidikan Jaswani Olahraga dan Kesehatan Insya Allah untuk hari ini Teman-teman semuanya akan mempelajari Kerja tema atau bab yang ke-10 Bab yang ke-10 ini adalah Bab yang terkait dengan kegiatan renang Atau kegiatan aktivitas di air Baikkan anak-anak semuanya Untuk di bab ini Aktivitas kegiatan renang Mari kita, sebelum kita mulai Kita buka dulu dengan Mas Mala Bismillahirrahmanirrahim Baikkan anak-anak semuanya Terkait bab yang ke-10 ini kita Tentang aktivitas beranak Pak Budi hanya memberikan penjelasan sedikit saja Terkait aktivitas kegiatan renang Baik, untuk teman-teman yang harus teman-teman pahami Ketika melakukan kegiatan renang Ada beberapa hal yang harus dipahami Karena kalau kegiatan renang itu pasti berhubungan dengan kolam renang Berhubungan dengan kolam renang Kalau kita sudah berhubungan dengan kolam renang Ada beberapa aturan yang harus dipataui ketika kita berada di kolam renang Nah, yang pertama Ketika kita masuk ke kolam renang Otomatis kita harus membeli kacisnya Nah, itu yang pertama Kalau mungkin tanpa kacis kita tidak bisa masuk ke dalam kolam renang Yang kedua Kita harus menggunakan pakaian renang Ya Kita harus menggunakan pakaian renang Jadi jangan kita berenang tanpa menggunakan pakaian renang Kalau kamu yang menggunakan pakaian yang bukan pakaian renang Tapi harus menutupi aura Nah, bagi kita Anak-anak, siswa, siswi Mitnuri 2 Atau MIT Wadul Iman 2 Harus mengutamakan pakaian renang yang syari Contoh, untuk laki-laki Ketika menggunakan pakaian renang Kalau bisa menutupi bagian Bengkul ya Menutupi bagian dengkul Mulai dari mulai pusar sampai di bawah dengkul Jadi kalau memang menggunakan terbuka bagian atas Tapi menutupi bagian dengkul Auratnya tertutup Terus untuk yang perempuan Nah, kalau yang perempuan untuk yang akwatnya Itu pakaian renangnya itu harus menutupi kepala Ya, menutupi bagian kepala Rambutnya harus tertutup Nah, kalau bisa yang panjang Ya, lengannya lengan panjang Terus untuk kakinya juga sampai ke batas mata kaki Ya, naik Jadi, auratnya tertutup Biar teman-teman tetap terjaga Tidak terlihat oleh Yang bukan menutupi Jadi, untuk teman-teman Midnuri 2 Harus mengutamakan pakaian renangnya itu yang seri Yang ketiga Yang ketiga itu adalah Kita tidak diperbolehkan makan minum di pinggir kolam Karena nanti bisa mengotori area kolam Yang keempat adalah Kita dilarang untuk terlalu Bercanda berlebihan Di area kolam Karena kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan kecelakaan Atau musibah yang tidak kita inginkan Ya, baik Yang terakhir adalah Yang terakhir yang perlu kita pahami adalah Ketika di kolam renang itu adalah Kita harus menjaga kebersihan Dan jangan lupa Lakukan pemanasan sebelum melakukan Kegiatan renang Itu penting juga ya Kegiatan pemanasan Biar nanti kita tidak terang Baik, anak-anakku Midnuri Atau MDT Nurulimandua Nah, setelah Pak Budi memberikan penjelasan terkait Kegiatan aktivitas renang Maka Untuk teman-teman Nanti ada beberapa hal yang harus dipahami Inti sari daripada berenang Ya, inti sari daripada berenang Kita melakukan gerakan di air Dengan berbagai macam gaya ya Yang memang sekarang ini kita ketahui Ada empat gaya yang di Melombakan di tingkat nasional Maupun internasional Ada gaya Ada gaya bebas Ada gaya dada Ada gaya kupu-kupu Ada gaya Punggung Jadi empat gaya ini Nah, untuk teman-teman Di MDT Nurulimandua Itu kita hanya belajar Dua gaya saja Yang pertama ada gaya bebas Untuk kelas 4 Yang kedua Ada gaya dada Untuk kelas 6 Ya, jadi teman-teman nanti Kalau memang Yang tidak mengikuti Les renang Itu bisa Sambil belajar sendiri Oke, baik teman-teman Yang harus dipenuhi Ketika kita berenang itu Inti daripada Semua gaya itu Ada lima hal Yang harus kita Ikuti Yang pertama Yang pertama adalah Gerak meluncur Ya, meluncur Setiap gaya itu Yang harus diperhatikan Dalam aktivitas gaya renang itu Yang pertama adalah meluncur Yang kedua Setelah meluncur adalah Posisi setelah meluncur adalah Melakukan Kepakan tangan Ya, kepakan tangan Kalau gaya bebas Dia menepak Kanan dan kiri Secara bergantian Ya Kalau umpamanya gaya dada Dia Mendorong ke bagian depan Dua tangan ke depan Kemudian Mengair ke kanan dan ke kiri Ya, itu gaya dada Nah, kemudian adalah Yang ketiga adalah Kepakan kaki Ya, kepakan kaki Kalau di gaya bebas Kepakan kaki Kakinya lurus Dikepak seperti ini Nah Kalau di gaya dada Atau gaya ketak Dia didorong Dorong, tarik Dorong, tarik Seperti itu Jadi Jadi Kepakan kaki itu Memiliki Memiliki Kombinasi Gabungan yang ketiga Bagian yang ketiga Kemudian yang keempat adalah Pernapasan Pernapasan Ya Bagaimana kita melakukan Pernapasan ketika Gaya bebas Nah, kalau gaya bebas Ketika kita melakukan Pernapasan Itu seperti ini Kalau dari samping Ketika kita ingin Bernapas Ini posisi air Kita luruskan tangan Nah, kepala kita miringkan Ini posisi air Kita bernapas di atas air Jadi ketika kita lurus posisi Bernapasnya seperti ini Nah, kita bersiap Bernapas lagi di sebelah kiri dan kanan Jadi Bernapas di gaya bebas itu Adalah memiringkan kepala Kalau di gaya dada bagaimana? Kalau di gaya dada Ketika kita Ketika kita Mendorong tangan ke depan Ketika kita tarik tangan ke belakang Kita tarik tangan ke belakang Dengan gaya Seperti bentuk kata Maka kepala kita akan Menonjol ke atas Dan ketika saat itulah Kita Mengambil nafas Di posisi atas air Kemudian kita tenggelamkan lagi Ketika kita lurus Tarik lagi Bernapas lagi Seperti itu di gaya dada Ya Dan yang kelima Yang terakhir Yang kelima yang terakhir adalah Kombinasi Kombinasi gerakan Meluncur Gerakan tangan Gerakan kaki Dan pernapasan Itu menjadi satu kesatuan gaya Satu kesatuan gaya Jadi lima hal yang harus diperhatikan Jadi Empat bagian ini Menjadi kombinasi gaya Yang Pak Budi maksud Baik gaya renang Maupun gaya kata Atau gaya dada Nah baik untuk teman-teman Anak-anakku MIT Nurul Iman Dua Untuk kegiatan Aktivitas Renang Ada lima hal yang juga Bumi Yaitu kombinasi Gaya renang Baik anak-anak semuanya Tugasnya apa? Tugasnya adalah Untuk teman-teman MIT Nurul Iman Dua Nanti tugasnya adalah Teman-teman ambil foto Kegiatan di kolam renang Ya Kegiatan di kolam renang Fotonya baik Foto kegiatan yang Mau dilakukan Atau sebelumnya Mungkin teman-teman Kalau sekarang ini Nggak bisa berenang Jadi ambil foto Kegiatan renang Yang sudah terdahulu Setahun yang lalu Itu nggak apa-apa Ya Atau teman-teman Ambil foto Ketika berenang Di tempat-tempat Yang bukan kolam renang Mungkin di sungai Atau dan lain-lain Tidak apa-apa Nah baik Itu saja Yang Pak Budi saya sampaikan Tugasnya kegiatan berenang Dan teman-teman Memberikan keterangan Berenangnya kapan Dimana Dimana posisi berenang Dan kapan Itu saja Terima kasih Sampai ketemu dengan Pak Budianko lagi Nanti kirimnya dalam bentuk Gambar foto saja Enak Nanti kalau bagi Ayah dan Bunda yang kurang jelas Silahkan Wapri atau Japri Sama Saya langsung Ke nomor WA yang Saya berikan Terima kasih Sampai ketemu lagi Nanti Pak Budianko Teman-teman MIT Norudelman 2 Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Terima kasih